Saudara, Nanti Malam jadi seri kedua dari 5 seri debat peserta Pilpres 2024 di mana digelar di Jakarta Conference Center. Debat Capres jadi ajang untuk menilai bagaimana pasangan para Capres bertarung ide dan saling tangkis argumen lawan soal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setelah para Capresnya, giliran para calon wakil Presiden Nanti Malam, Adu Lihai, mengungkapkan gagasannya memperbaiki ekonomi Indonesia sembari saling tangkis argumen lawan di panggung debat. Mohamin Iskandar, Gibran Raka Bumingraka, dan Mahfud MD mesti sigap berargumen di panggung debat Pilpres di Jakarta Convention Center. Tema debat kali ini, ekonomi dengan cakupan yang luas, mulai dari yang kerakyatan sampai kekinian, yaitu digital. Juga keuangan, baik investasi, pajak, perdagangan, sampai mengelola APBN dan APBD, serta pembangunan infrastruktur dan perkotaan. Karena ini, mutlak para cawapres membekali diri untuk menguasai masalah dan solusi ekonomi. Seperti Muhaimin, cawapres nomor urus satu yang membaca-baca kembali visi misi amin yang 60 persennya di bidang ekonomi. Membaca-baca lagi semua visi-visi amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana prosentase visi misi amin bidang ekonomi itu lebih dari 60 persen dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Dan seperti biasa, Gibran cawapres nomor urus dua tidak banyak bicara. Gibran hanya bilang membahas soal ekonomi makro. Tim sukses yakin, Gibran menguasai tema debat kali ini karena sudah digodok Dewan Pakar untuk dipelajari Gibran. Kalau kami sendiri tidak terlalu cemas karena kebetulan tema debatnya itu adalah tentang perpajakan, keuangan, ekonomi digital, investasi, APBN, APBD. Itu makanan sehari-harinya mas Gibran, itu sarapan paginya mas Gibran, itu makan sehari-harinya mas Gibran, itu makan malamnya mas Gibran. Jadi bagi kami, mas Gibran punya pengalaman untuk itu memang baru skala solo. Tugas kami, dan bahkan adalah memberikannya proyeksi nasional. Berbeda dengan dua lainnya, cawapres nomor urus tiga Mahfud MD tidak menyiapkan secara khusus debat soal ekonomi. Mahfud hanya membaca informasi terkini tentang ekonomi yang terjadi. Menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang yang dimiliki, lalu diperdebatkan dia menguasai apa tidak, gitu saja. Lalu dari evaluasi posisi politik, dari ketiga peserta, siapa yang paling siap? Ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, kemudian bicara investasi, kemudian perdagangan, itu memang lebih identik dan memiliki kedekatan dengan aspek pemerintahan daerah. Nah, di dalam konteks ini, di antara tiga kontestan yang ada, memang Gibran adalah kontestan yang saat ini atau setidaknya memiliki pengalaman untuk fokus di dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal. 01, besar kemungkinan akan fokus pada konteks kritik terhadap agenda pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi selama ini. Janji tentang kedaulatan pangan yang kemudian isu food estate akan tentunya akan dimainkan, kemudian janji pertumbuhan ekonomi 7-8 persen yang ternyata per hari ini stagnan di angka 5 persen, kemudian pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak memberikan keuntungan kepada kelompok menengah bawah. Nah, itu semua harus diantisipasi betul, terutama oleh kubu keperlanjutan. Posisi Pak Ganjar harus clear. Di dalam konteks memberikan dukungan dan juga kritikan supaya kemudian tidak mengambang. Tidak cuma panggung, 11 panelis juga disiapkan dari Komisi Pemilihan Umum untuk mempertebal kualitas isi debat nanti malam. Di antaranya adalah toko yang pernah tampil di publik seperti Agustinus Prasitian Toko, ekonom dan rektor Universitas Atma Jaya 2015-2023. Lalu Hendri Saffarini, ekonom core Indonesia yang pernah di lembaga ekonit dan kritis kepada pemerintah. Serta direktur eksekutif lembaga Think Tank Center for Strategic and International Studies, Yosirizal Damuri. Nah, dengan kualitas para panelis dan persiapan capres, apakah debat nanti malam seperti debat para capresnya? panas dan jadi bahan perdebatan di masyarakat, mulai dari isi sampai gimmicknya. Yang pasti, masyarakat bisa menilai nanti malam bagaimana kualitas para capres di debat yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Senayan. Tim Liputan, Kompas TV. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.